Hai assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher tutorial dan sekarang di tangguh ini ada tablet advan s7c kasusnya adalah lupa akun Google verifikasi akun anda kita akan coba untuk Bypass frp karena yang punya handphone ini lupa emailnya atau akun Google nya sebelumnya tablet ini harus terkoneksi dulu ke jaringan internet via wv kemudian kita klik tambahkan jaringan lain dan seperti biasa kita Oh sebentar ini kita klik memperkenankan aja kemudian izin dan pada kolom masukkan SSID bisa kita ketikkan acak ketikkan huruf apapun kemudian kalau sudah kita ketikkan kita blok aja huruf-huruf yang kita ketik ini sampai muncul menu titik tiga di sebelah kanan kemudian kita klik menu titik tiga ini kemudian kita klik menu bantuan sampai muncul aplikasi Google pencarian seperti ini kemudian bisa kita klik lain kali aja di pojok kiri bawah dan kemudian pada kolom pencariannya bisa kita ketikkan Chrome chrome sampai muncul saran aplikasi di bagian bawahnya ini ada aplikasi Chrome kita klik aja dan otomatis browser Chrome atau aplikasi Chrome ini akan terbuka kemudian bisa kita klik terima dan lanjutkan untuk masuk ke Chrome kita pilih lain kali saja dan seperti biasa pada kolom address bar nya di bagian atas ini atau kotak linknya kita ketikkan dengan alamat blog magelangflasher dengan domain www.magelangflasher.com m-a-g-l-a-n-g-f-l-a-s-h-e-r.com seperti ini ya untuk ketikannya ejaannya kemudian kita tekan masuk atau enter di keyboardnya atau buka ya sampai terbuka blog magelangflasher selanjutnya kita bisa fokus ke menu garis tiga dengan huruf N di sampingnya kita klik sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita tunggu sebentar masih loading ini ya maklum handphone lama dan handphone maksudnya tablet ini tidak secepat handphone handphone sekarang ya biasa dia Spectrum atau Mediatek ya untuk S7C ini lupa juga aku kita tunggu aja atau bisa kita ulangi membuka blog magelangflasher dan ini dia sudah muncul ya menu-menu aduh loading lagi kita bisa kembali dulu tadi salah klik kita bisa klik menu garis tiga dengan huruf N di sampingnya sampai muncul beberapa menu di bawahnya kemudian kita klik menu frp bypass ini dan kita tunggu sampai masuk ke halaman frp Google akun pada blog magelangflasher tutorial dan bisa kita scroll ke bawah dulu selanjutnya kita bisa fokus di bagian Android 6.x di sini ada dua aplikasi yang akan kita download yang pertama adalah Google akun manager apk dulu bisa kita klik Google akun manager apk nya kemudian kita tunggu sampai dialihkan ke media fire seperti ini selanjutnya bisa kita klik download atau kita klik tidak dulu ya untuk notifikasi di bagian bawahnya I accept kemudian baru download Android 6 Google akun manager karena Advan S7C ini versi Androidnya masih Android 6 poin sekian Oke kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi mengunduh di layarnya ini belum muncul Oke kita perlu klik perbaru izin kemudian kita klik izinkan dulu baru di bagian bawahnya ada notifikasi mendownload ini kita klik tidak atau ek dulu dan ek lagi kemudian ini dia ada notifikasi downloadnya jenis file ini dapat membahayakan kita abaikan aja kita klik oke aja dan kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai nanti akan muncul notifikasi di bagian bawah layarnya seperti ini Android 6 Google akun manager di download kita klik buka langsung dan bisa kita install ada notifikasi izinkan kita bisa klik izinkan saja kemudian kita klik ini apk yang yang tadi kita download untuk installnya tinggal ketuk atau klik aja kita tunggu muncul notifikasi pemasangan dicekal kita klik setelan kemudian kita aktifkan sumber tidak diketahui ini dia geser aja ke kanan bulatannya klik ok kemudian kita lanjutkan installnya kita kembali dulu sekarang kita klik lagi apk yang akan kita install ini Android 6 Google akun manager kemudian klik pasang kita tunggu sampai proses installnya selesai untuk pengelola akun Google atau Android 6 Google akun manager kita klik terima dulu selanjutnya kita tunggu aja sampai proses installnya selesai dan kalau sudah selesai proses installnya apk ini tidak perlu kita jalankan bisa kita klik selesai saja di sebelah kiri bawah kemudian kita bisa kembali lagi ke blog magelang flasher untuk mendownload apk atau aplikasi yang kedua masih di bagian Android 6.8 tadi ada quick shortcut maker ya bisa kita klik quick shortcut maker ini kemudian kita akan dialihkan lagi ke mediafire dan langsung bisa kita unduh atau kita download tekan aja atau klik aja panah ke bawah Oh ini tidak dulu ya jangan pernah terjemahkan kemudian tekan panah ke bawah kita tunggu ini sudah muncul notifikasi unduhnya kita klik ok aja kalau sudah terdownload langsung kita buka saja kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasinya ini dia klik buka langsung dan sekarang kita ada dua apk ya untuk yang pertama tadi sudah kita install sekarang quick shortcut makernya yang kita pasang atau kita install untuk quick shortcut maker ini setelah selesai proses installnya kita buka kita jalankan klik menu buka kemudian perhatikan tampilannya seperti ini dan disitu ada kolom masukkan kata kunci untuk menyaring kita klik kolom ini kemudian di dalam kolomnya kita ketikkan aja Google GUO GLE sampai tersaring semua aplikasi dari Google di paling bawah sendiri ada aplikasi pengelola akun Google kita expand dulu biar muncul lengkap di bagian bawahnya kita cari yang ada tulisannya ketikkan email dan sandi di sini ada dua ya ada atas dan juga ada bawah kita pilih salah satu aja kita coba pilih yang atas aja ya ketikkan email dan sandi kemudian kita klik coba sampai muncul tampilan seperti ini di pojok kanan atas ada menu titik tiga kita klik aja kemudian muncul masuk browser kita klik masuk browser muncul notifikasi kita klik ok dan kita tunggu sampai ada halaman login akun Google setelah itu kita akan siapkan akun Google yang masih aktif atau yang sudah ada untuk kita loginkan di sini bukan akun Google yang sebelumnya lupa tetapi akun Google yang baru jika teman-teman belum punya silahkan bisa buat baru lagi menggunakan handphone lain ataupun menggunakan komputer disini aku menggunakan akun Google ku sendiri silahkan teman-teman juga gunakan akun Google anda sendiri kita login kan disini untuk emailnya dan juga passwordnya jadi email Google ini harus tahu passwordnya juga agar bisa terlogin disini menggantikan akun lama yang lupa oke ini dia passwordnya kita ketikkan kalau sudah kita ketikkan passwordnya kita klik berikutnya untuk sign in kita tunggu sebentar kalau sudah tersign in dia akan kembali lagi ke quick shortcut maker nya setelah itu proses untuk bypass FRP nya sebetulnya sudah selesai tinggal kita restart aja handphone ini kemudian nanti kita lihat hasilnya kita restart dulu kita mulai ulang nanti kita akan cek apakah sudah ada akun Google baru yang berhasil membypass akun lama yang lupa menggantikan akun lama yang lupa atau belum kita tunggu sampai handphone ini menyala oke sudah menyala ya sekarang kita akan coba untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika sebelumnya kita tidak bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu karena tertahan di halaman verifikasi akun anda dan pada proses setup kali ini kita masih tetap menghubungkan tablet ini ke jaringan internet via wifi selanjutnya kita tunggu sebentar ya loading ini perlu waktu hingga 2 menitan kita percepat aja durasi loadingnya setelah ini muncul tampilan akun ditambahkan seperti ini yang artinya akun Google yang tadi kita login kan sudah berhasil sinkron ke handphone ini menggantikan akun lama yang lupa kita klik berikutnya dan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika lama proses loading tunggu sebentar nya bisa kita kita letakkan dulu kemudian tadi kita percepat durasinya untuk siapkan email kita pilih jangan sekarang aja kemudian lindungi perangkat ini hilangkan centangnya klik lewati aja kita fokus dulu melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu tunggu sebentar lagi kemudian handphone otomatis masuk ke tampilan menu kamu akun Google sudah berhasil kita bypass setelah handphone masuk ke tampilan menu seperti ini handphone sudah normal lagi bisa kita gunakan seperti biasanya bagi jasa service sebaiknya untuk email kita hapus lagi kita kembalikan tablet ini ke user dalam kondisi bersih clean semuanya namun apabila anda adalah pemilik tablet ini langsung silahkan untuk tetap mempertahankan emailnya dan mulai mendownload aplikasi dari Google Playstore cukup mudah untuk bypass akun Google pada Advan S7c tablet Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru bagi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati